IJP, IJP mau itu tapi yang tadi dituntut oleh Said Iqbal ini sebenarnya normatif dan cukup masuk akal mungkin Pak Iman iyalah iya, 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 cukup masuk akal ternyata kalau ditanya begini biasa juga gitu kan harus rusuh benar ini bukan perusuh ini masuk akal lah, oke isoman biayai setiap buruh itu isoman biayai, lalu vaksinasi di tingkat fabrikasi dan lingkungan tempat tinggal buruh dipercepat BSU diusahakan tepat sasaran jangan yang di PHK yang mana yang kena BSU yang mana juga lalu kemudian juga yaitu tadi aturan FH, aturan shifting, aturan segala macam itu harus jauh lebih detail kapasitas produksi, kemudian apa namanya kalau ada orang misalkan katakan pada penularan angka berapa boleh pabrik itu ditutup operasional 100% kalau dia boleh herd immunity aduh, salah juga di para menteri kalau takut sama saya di ikhbar padahal di jadi harus dipercepat itu vaksinasi di sektor manufaktur coba vaksinasi Nusantara emang bener bisa coba Indra sebagai vaksinasi Nusantara coba buka videonya buka dong video videonya buka ini sebagai kelinci percobaan vaksin Nusantara relawan relawan mana Indra mana videonya video aku dong di admin ya admin bukain tuh videonya Indra nah udah dibukain udah-udah bukan udah ya ya tadi apa kebetulan jadi gini memang saya setuju dengan bang saya tibat pokoknya terkait vaksin Nusantara memang vaksin yang mahal pengicaraan internal waktu itu dengan Dasko dengan Terawan dan segala macam kenapa kita pakai Amerika karena di WAU sendiri kan Indonesia ini siapalah nggak dianggap di industri armasi jadi pakai Amerika itu dalam kerangka supaya kayak Sunio dengan Giant ini dalam apa Doraemon di depan tapi ada Giant di belakang makanya semua prosesnya bisa di dipercepat dalam arti apa riset klinisnya tapi secara secara klinis sebetulnya vaksin Nusantara sudah selesai karena terbukti bahwa sekarang hampir semua tokoh itu yang punya bakok disuntik di belakang gitu kan bermasuk Indra Piliang kalau 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 jenderal bintang 4 sama dengan jenderal yang nomor 5 jangan salah indra Piliang itu nomor 5 yang disuntik pakai vaksin Nusantara sama dengan jenderal-jenderal mantan panglima memang dari sini saya gerak satu-satunya jalan untuk menyesuaikan masalah COVID-19 adalah punya vaksin sendiri kenapa? karena dari banyak penjelasan yang saya baca dan segala macam kita gak mungkin mengandalkan vaksin dari luar kalau kita mengandalkan vaksin dari Amerika misalnya mereka jelas negroid kalau kita pakai misalnya dari China udah jelas yang punya ras kuning yang iman ini kan dari 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 Yunan artinya yang ada secara genetik itu turunan dari bangsa-bangsa yang turun dulu dari lembah sungai kuning kalau kita pakai dari Rusia maka Taukaswi artinya yang akan banyak terbantu dan kebalan lebih itu adalah yang Indo Eropa bagian atas Nusantara artinya Nusantara ini kan mewakili yang namanya Melayu artinya dengan vaksin Nusantara maka akan menyelesaikan masalah yang ada di Malaysia di Thailand di Vietnam di Filipina Nusantara itu pun termasuk ini kayaknya agak negruid tapi ampunan itu Pakistan ini Pakistan jadi artinya upaya upaya kita tidak akan cukup untuk menghasilkan vaksin Nusantara sama halnya dengan vaksin-vaksin yang lain yang bisa lebih murah ya udah jadi ya kecuali kita bisa meyakinkan itu aja komentar saya ampun tapi ampun sejauh ini yang yang terindikasi kena kena lelta cuma dua orang dan itu enggak ada ada ini dan yang ketiga dengan saya cuma saya enggak mau ngaku karena kalau saya sampai ngaku Panglima sang Nusantara sampai ngaku kena kena apa ini juga karena bertemu dengan hati ya hancur jadi baru dua orang dan itu tanpa gejala dan hanya dalam seminggu udah beres jadi oke lah cuma di produksi masalahnya ini yang masih repot ya udah pasti membutuhkan dana besar dan udah pasti uang kita enggak ada nah itu lah jadi emang untuk sementara untuk sementara untuk kebutuhan para pekerja ini lupakan dulu vaksin Nusantara sampai mereka menemukan investor menemukan kuit untuk bisa jadi tetap impor untuk bangsa Iqbal aja mungkin agak saya persidik dikit ya tapi kalau memang tas rekommun dari Cidik Cangiman sama Ardi oke lah bisa dapat vaksin Nusantara kemandan-kemandan perangnya kita kasih vaksin Nusantara tetapi untuk saya terus terang aja memang persidik udah pasti sekarang yang dapat itu adalah yang kluster A sama Aplus itu perang pasti dapat terima kasih terima kasih Indra jadi Indra ini salah satu relawan vaksin Nusantara dia pernah sedikit terpapar gak ngaku aja tapi kemudian katanya dalam seminggu dia pulih oke lah mungkin kalau vaksin Nusantara punya kemampuan cuman ya itu tadi untuk urusan keperluan para pekerja yang jutaan ini jumlahnya memang sampai saat ini itu agak susah untuk direalisasikan jadi kita memang masih tergantung pada vaksin-vaksin impor usahakan pemerintah bisa lebih serius memberikan vaksin terhadap para buruh baik itu di pabrik atau di lingkungan tempat tinggal keluarga mereka yang biasanya di lingkungan yang cukup padat tuntutan kedua dari saya di bahas selain soal isoman yang seharusnya bisa dibiayai lalu kemudian juga kita menghadapi PHK masal ini mungkin hampir menjadi kenisayaan meskipun itu bisa dicegah juga katakanlah dengan penelusuran secara lebih tepat bagaimana perusahaan-perusahaan itu memberlakukan pola WFA pola shifting lalu kemudian pola kerja yang sesuai dengan PPKM saya tiba menyatakan oke dengan PPKM level 4 level 3 sepanjang aturannya clear jelas dan rigid sampai ke klasifikasi perusahaan yang berbeda labor intensive capital intensive perusahaan yang selamat menikmati